World Health Organization atau WHO mencatat negara Indonesia dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Di Kabupaten Bangka sendiri tercatat 4 orang meninggal akibat DBD pada tahun 2022. Jumlah warga yang terjangkit demam berdarah denggi mencapai 216 kasus pada tahun 2022. Kecamatan Sungai Liat menjadi penyumbang tertinggi, teknis banyak 43 kasus. Wilayah pemukiman padat penduduk memiliki pasien DBD terbanyak, seperti Kelurahan Sungai Liat, Kelurahan Bukit Betung, dan Desa Gunung Pelawan. Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah. Ini untuk daerah-daerah padat penduduk itu sangat beresiko. Di posisi sekarang Kecamatan Sungai Liat itu sangat tinggi kasusnya. Juga di Kecamatan Belinyu juga tinggi kasusnya. Juga di desa ataupun di tempat yang adanya kasus meninggal. Contohnya di Desa Buda kemarin ada kasus meninggal. Kalau yang terakhir kan ada di Kelurahan Bukit Betung. Kementerian Kesehatan mencatat demam berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968. Sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang di antaranya meninggal dunia. Dan sejak saat itu penyakit DBD menyebar ke seluruh Indonesia. Dari Sungai Liat ke Bupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.